Halo Halo Tud what's up welcome back again jadi sesuai request kalian gua buatin konflik 90fps untuk kalian semua cuy tapi ini yang versi light ya yang versi ringannya jadi bisa kalian pakai di handphone kentang kalian yang memang low banget gitu cuy oke seperti biasa sebelum gua baconya terlalu panjang ya kan ada baiknya temen-temen yang baru gabung silahkan di subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial menarik dan bermanfaat dari channel gua cuy nah seperti gua bilang tadi ya cuy ya ini konflik Max Superlight ya Superlight Mac yang 90fps gitu dimana ini konflik ringan untuk kalian pakai daripada Zoomer Extreme misalnya itu lebih berat ya ini yang Superlight cocok untuk kalian yang RAM nya minimal gitu ya 3GB ataupun 2GB lah gitu ini bisa banget dipakai ya kan mungkin kalian kemarin tubang ini konfliknya terlalu berat atau bagaimana gitu ini konflik jawabannya cuy ya ini jawaban kalian untuk kalian bisa pakai dan rasakan performa dari konflik ini cuy ya oh btw ini gameplaynya gameplay kemarin ya gua pakai ya gameplay kemarin karena gua udah capek-capek record ya kan hasil dari konflik ini bukan nge-record sih tepatnya nggak ke-record cuy ya nggak ke-record ya kan gua pikir udah ke-record buat yang gua ngetes ya wah hasil ya lupa gitu nggak ke-record rupanya cuy ada ya begitulah ya kan cuman ini udah gua tes di MP di BR di map isolnya juga udah gua tes gitu ya udah gua tes juga jadi kalian bisa pakai ini dengan aman dan kalian nggak usah takut misalkan akun kalian kena bad atau pukul suspend asalkan kalian nggak mencampur file-file ini dengan file data lain gitu cuy ya dan untuk masalah lag ya saran gua sih coba kalian stabilkan ping kalian terlebih dahulu ya stabilkan ping kalian ataupun kalau misalkan handphone kalian panas ya kalian bisa pakai cooling fan atau dekat kipas angin kalian mainnya cuy gitu karena kalau handphone kita panas itu bakal ngedrop fpsnya cuy ya kan itu bakal nge-lag dan patah-patah gitu dan gua saranin ya kalian tuh pakai wi-fi aja gitu bagi yang ada wi-fi ya kalau nggak ada wi-fi ya mau gimana gitu nyolong punya tetangga pun nggak apa-apa gitu ya kalau data itu panas cuy ya gua udah ngetes pakai paket data dan wi-fi itu beda jadi entah handphone gua antara handphone lain juga bekerja dengan seperti itu juga gitu kalau data menurut gua itu lebih panas ya lebih panas cepet panas maksudnya cepet panas daripada menggunakan wi-fi gitu cuy jadi langkah baiknya kalian coba dah ya kan ngulik-ngulik password wi-fi tetangga gitu ya apa-apa dapet gitu ya pinter lah adik-adik ini ya kan itulah gitu ya main pakai wi-fi aja kalau bisa kalau nggak bisa ya mau gimana gitu ya dan untuk yang sering lain Bang kok gue nggak ngaruh atau bagaimana gitu kalau memang konfig ini nggak ngaruh untuk kalian kalian bisa pakai konfig yang kemarin ataupun yang kemarin lagi gitu karena semua konfig itu karakternya berbeda sih ya berbeda ya setiap handphone juga berbeda gitu jadi ada konfig ini yang works di handphone tertentu ada juga yang enggak gitu karena gua nggak bisa bikin setiap handphone satu konfig gitu cuy karena gua nggak nggak ada pengetesan segitu banyak gitu gua nggak punya handphone sebanyak itu gitu ya Jadi jangan kalian tanyain bang handphone A works atau enggak kita handphone B works atau enggak gua nggak punya data handphone sebanyak itu cuy ya data pengetesannya nggak sebanyak itu gitu ya jadi jangan kalian tanyain lagi gitu kalian download kalian rasain kalau memang nggak ngefek atau kurang gitu kalian bisa pakai konfig yang kemarin gitu handphone kalian kentang ya terlalu kentang parah gitu kalian bisa cari konfig yang light ataupun super light yang kayak gini juga gitu ya paham ya cuy ya jadi jangan jangan ditanyain apa yang udah gua jelasin gitu ya cuy ya dan untuk konfig ya konfig ini ada dua nanti bakal ada versi Garena dan versi globalnya gua kasih yang versi Garena kalian download aja untuk orang Hindu dan Malai gitu ya yang kalian download di Playstore itu itu adalah versi Garena nya versi global itu untuk orang luar ataupun orang-orang ini beberapa yang main versi global yang paham-paham sama aja lah gitu ya untuk tutorial downloadnya udah gua buatin juga di deskripsi video jadi kalian tonton tutorial downloadnya biar kalian bisa lewatin link iklannya cuy Oke kita next aja ke tutorialnya biar nggak kepanjangan juga bacotnya cuy ya Nah di sini gua menggunakan ZR Archiver bagi yang nggak ada ZR Archiver silahkan download di Playstore ataupun di deskripsi video udah gua sertain kalau kalian mau yang versi mod seperti gua oke di sini gua simpannya di arsip ya cuy ya di arsip ya jadi kalian kalian klik aja seperti ini konflik support lite ya klik seperti ini selanjutnya pilih ekstrak di sini ya ekstrak di sini dan file-nya udah muncul fake like dan support lite max itu udah muncul yang pertama kita pasang yaitu fake like ya fake like ini data fake like dulu selanjutnya kita pilih ekstrak ya cuy ya ekstrak ke arsip first selanjutnya ke memori perangkat gitu klik Android lanjut ke folder data ya dan kalian cari di sini com garena ataupun garentot ya kan kalau orang yang global itu tulisannya bakal com activation gitu ya jadi kalian klik aja seperti ini saatnya beli file dan kalian pesatkan sini aja cuy lakukan semua file lalu klik ganti nah seperti ini dan next kita ke pemasangan file yang kedua file yang kedua oke super lite max ya super lite max kalian klik aja seperti ini dan selanjutnya pilih ekstrak lagi oke kita ke arsip first selanjutnya ke memori perangkat ya klik Android lanjut ke folder data ya cuy ya folder data dan kalian klik di folder garena ya com garena ini kalian klik seperti ini selanjutnya pilih file dan kalian klik di ekstrak gts ya ekstrak gts kalian klik aja seperti ini selanjutnya pilih folder lagi dan kalian pas tekan di sini aja cuy oke pas tekan di sini nah seperti itu cukup simpel untuk cara pemasangannya ya kan nah udah untuk pemasangannya dan kalian silahkan reboot handphone kalian atau kalau kalian nggak paham reboot itu coba matiin lalu hidup hidupin lagi handphone kalian gitu lanjut main gitu baru kalian mainin gitu gamenya nanti kalian bisa bantu juga APK ini apa konfig ini menggunakan game monster yang udah gua kasih kemarin itu cukup overall juga kalau kalian mau ya kalian pas apa kalian combine aja dengan game monster tersebut ya apalagi yang Nvidia tuh GG parah sih game monster itu cuy oke segitu aja ya silahkan kalian kalian tanyakan aja apa yang kurang kalian pahamin mungkin ada yang ingin kalian tanyain gitu ataupun kalian request di next video kita ngebahas apa gitu ya silahkan kalian drop komen aja di bawah gua tunggu kalau bisa gua buatin videonya ataupun ya gua bantuin kalian lah jawab komen apa yang kurang kalian pahamin gitu cuy oke gua rasa itu aja dari gua jangan lupa like comment and subscribe and see you next video chao chao sub indo by broth3rmax